Dan semuanya menangis. Terus terang. Keberhasilan kurang dari 10%. Tadi ibunya menangis, saya sedih juga sih. Sudah pernah bayi tabung, gagal. Terus datang lagi ke kita melihat AMH-nya rendah sekali, dilihat sel telur. Cuman satu. Sampai suanya bilang, saya cinta atau saya sayang sama istri saya dok. Punya embryo bagus, dua kali ditanam, tidak. Hamil juga. Kenapa? Karena adenomiosisnya sudah sampai ke... Halo sahabat Dr. Tono. Malam ini saya sedih sekali. Karena tadi siang sore, saya ketemu tiga pasang dan semuanya menangis. Setelah saya jelaskan, kenapa dia menangis, kenapa saya jelaskan, karena saya ingin terus terang. Jadi kalau Anda datang ke saya dengan melihat data, saya akan baca data itu satu-satu. Kemudian dilihat satu-satu, saya baca dengan seksama semua datanya, tentu dengan pertanyaan dan diskusi. Kemudian saya lihat data, saya periksa, saya verifikasi data lagi, dan ternyata AMH-nya sudah rendah. Tadi sudah dioperasi dengan sejawat, dan AMH-nya sudah 0,05. Saya mencari sel telurnya sudah nggak bisa. Kemudian saya tanya, ini mau apa Ibu? Mau diteruskan? Saya mau bayi tabung, keberhasilan kurang dari 10%. Walaupun saya lakukan platelet rich plasma melalui ovarium. Jadi si Ibu, terus apa dok? Ya saya agak angkat tangan Bu, karena ini biayanya akan besar, tapi keberhasilannya kecil. Tadi ibunya menangis, saya sedih juga sih. Ibunya dari Tanjung Pinang. Kemudian ibu yang kedua, datang dari Pekanbaru, Rio. Memang usianya sudah 41 mau 42. Melihat ada adenomiosis dan endometriosis. Nikahnya sudah 17 tahun. Sudah pernah bayi tabung, gagal. Terus datang lagi ke kita, melihat AMH-nya rendah sekali, dilihat sel telur, cuma satu. Bagaimana saya enggak ikut juga menitikan air mata. Saya tanya suaminya pekerjaan sini, sampai suaminya bilang, saya cinta atau saya sayang sama istri saya dok. Saya enggak pernah main perempuan dan lain sebagainya. Saya ingin berusaha sampai tingkat akhir. Tapi selalu saya bilang realistis, dengan data sekian, kemungkinan kehamilan sekian persen. pada dua orang yang tadi, ayo kalau mau berjuang, saya temenin. Tapi keberhasilannya di bawah 10 persen. Apakah dengan keberhasilan seperti itu, Anda mau menghamburkan uang? saya bukan mencari uang. Saya bukan itu, saya sudah selesai dengan itu. Saya ingin menolong, membersamai Bapak Ibu, tapi bukan untuk mencari materi. bahkan kalau yang seperti itu, saya tidak dibayar pun enggak apa-apa. Ya, saya catat nih, orang yang sulit, enggak usah saya jasanya dibayar. Tapi kan rumah sakit harus dibayar, karena obat dan itu. betul-betul saya juga ikut menitikan air mata. Satu lagi tadi dari Banjarmasin, kasus yang sama seperti itu. dan satu yang sebetulnya mau konfirmasi dari Jakarta, walaupun dia mungkin sudah tahu, ada lama satu tahun setengah sampai sudah dilaparaskopi, haidnya berantakan. Ketika kita periksa, rahimnya kecil. Indung telurnya sudah tidak terlihat, FSH-nya sudah tinggi mungkin. Kalau diperiksa, di situ karena belum diperiksa ya, HMH-nya saja yang 0,0. Saya bilang, Anda sudah berantakannya lama, karena dia dikasih, haid itu hanya dikasih obat. Jadi ini adalah hipoplasia utri. Hipoplasia utri. Jadi tadi, memang waktu saya jadi banyak terpakai untuk hanya beberapa orang, tapi kita harus curhat. Dia harus curhat. Jadi saya jadi teman curhat. Ya seru-serang saja, malam ini saya sedih sekali ya. Sedih sekali. Belum lagi kemarin, bukan saya keluh kesah ini. Ada orang yang punya embryo bagus, dua kali ditanam, tidak hamil juga. Kenapa? Karena adenomiosisnya sudah sampai ke dinding rahim, dinding dalam rahim. Ya ditanam gak akan hamil. Ya inilah saya itu kadang-kadang sedih itu ngelihat hal-hal yang seperti itu ya. Profesi ini adalah profesi yang sangat mulia, yang bukan semata-mata mencari uang. Kita ingin membersamai Bapak Ibu untuk berjuang. Karena yang punya anak cepat. Om Obay ini langsung anaknya tiga. Pakai KB juga jebol gitu kan. Spermanya Superman gitu kan. Tapi ada sebagian kecil pasangan yang betul-betul berjihad untuk mendapatkan keturunan. Jadi saya himbau untuk hal-hal yang seperti ini. Saya sangat terpukul sekali pada hari ini. Karena demikian banyak. Untuk teman-teman juga, rekan-rekan SPOG. Ini menjadi perhatian. Ketika memang sulit dan juga Anda hitung akan sulit. Cepat terujuk ke tempat fasilitas perujuk. Atau tempat fasilitas yang bisa menangani dengan lebih advance. Ini boleh dibilang curhat. Tapi inilah hati saya yang hari ini sedang sedih. Semoga ini bisa menggugah semua baik pasien maupun yang lebih cepat. Kalau susah punya anak lebih cepat kesalurannya. Kemana pun yang baik dan terakreditasi, terpercaya. Demikian. Bukan curhat, tapi curahan hati. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.